Intro Bicara prestasi tenis Indonesia baik secara perorangan maupun tim nasional masih berada di bawah. Di sektor tunggal putri setelah berakhirnya era Yayu Basuki dan Angelique Wijaya, belum ada penerus yang dapat berlaga di tingkat dunia. Sejatinya, sepanjang karir, Yayu berhasil memperoleh 6 gelar tunggal dan 9 gelar dari ganda. Prestasi terbaiknya dalam turnamen Grand Slam adalah mencapai babak perempat final Wimbledon pada tahun 1997. Sementara Angelique Wijaya mencapai puncak karirnya pada tahun 2001 ketika merebut gelar juara Wimbledon Junior bulan Juli. Tahun 2002, NG merebut 2 gelar lagi, yakni juara Australia terbuka ganda Junior dan juara Perancis terbuka. Tenis Indonesia membutuhkan perubahan, menurunnya prestasi tenis Indonesia tak menyurutkan semangat para atlet dan pengurus olahraga tenis Indonesia untuk terus berjuang memperbaiki pola dan teknik permainan di lapangan. Hal ini tidak lepas dari pencapaian prestasi tenis Indonesia saat ini di gelaran Asian Games 2018 lalu. Prestasi medali emas berhasil ditoreh melalui ganda campuran yaitu Christopher Rungkat dan Aldila Suciadi. Yang jelas, tekad untuk mengibarkan kejayaan tenis Indonesia mulai dirintis kembali. Cabang olahraga yang pernah jadi prima dona di kancah internasional ini membulatkan ambisi untuk bangkit dan menorehkan prestasi gemilang. Dalam upaya tersebut, pengurus pusat persatuan tenis lapangan seluruh Indonesia, PP-Pelti, sudah membidik bakat-bakat petenis yang ada dan memberikan pembinaan yang ideal bagi mereka. Serta terus menggenjot prestasi tim nasional yang ada. TENIS bagi Kristo dan bagi Dila adalah segalanya. Bahkan Dila bisa kuliah di Amerika sekat karena ingin dengan beasiswa, karena gara-gara tenis juga, Dila. Bisa cerita, Dila, seperti apa proses ini? Ya, memang waktu pas lulus SMA itu sudah ada pertawaran. SMA di Jakarta ya? SMA di Jakarta. Tawaran dari berbagai macam universitas di Amerika. Dan saya memilih untuk di Universitas Ketaki, yaitu memang mendapatkan full scholarship selama 4 tahun. Dan saya juga bisa bermain tennis di sana, mewakili universitas. Jadi ya memang kompetisi di sana itu memang sangat kuat juga ya, karena banyak pemain-pemain dari luar negeri yang kuliah di sana sambil bermain tennis. Jadi ya itu bisa dijadikan transisi untuk pro pada saat dari junior. Nah sekarang kan kalau kita berbicara soal prestasi, tentu harus ada uang, harus ada rupiah yang dikeluarkan kan. Nah bagaimana bagi bibit-bibit muda yang mungkin belum bisa mengeluarkan begitu banyak rupiah, tapi mereka punya bakat terpendam. Apakah ada solusi dari menurut pandangan kalian berdua untuk bakat-bakat Indonesia tersebut? Pasti saya melalui proses itu semua dari kecil. Makanya saya sangat menghargai segala kerja keras pengorbanan orang tua. Dan mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi contoh juga ke adik-adik kita kalau sesuatu itu pasti dimulai dari nol. Dan mungkin pemerintah bisa lebih campur tangan lagi, karena memang mau nggak mau bantuan pemerintah memang sangat diputuhkan. Apalagi untuk proses regenerasi, sponsor semua, PPPLT semuanya. Dan ya mungkin saya sama Adila juga mungkin kita bisa mengkontribusi, mungkin kita bisa ajak pemain-pemain muda, supaya ini loh kita bisa hidup dari tenis dan mudah-mudahan adik-adik kita tuh mau bisa mencontoh saya sama Adila. Dan untuk sekarang, tenis bisa dijadikan gantungan hidup ya? Ya. Nah sekarang kalau kita berbicara soal tenis Indonesia, tenis Indonesia sekarang sudah euforia semakin tinggi karena kalian berdua sudah bisa mendapatkan medali emas. Nah supaya momentum ini terus terjaga, apa yang harus dilakukan oleh PPPLT? Harus memanfaatkan momentum emas ya, karena kita tahu PPPLT diketuai dengan Pak Rildo. Dia sosok yang sangat mencintai tenis, passion di tenis, orang yang sangat berdedikasi. Dan saya yakin dia bisa membantu mengembangkan momentum ini menjadi lebih baik lagi ke depannya pastinya. Dan bantuan dari para-para ex-national players, mereka turun tangan juga ikut campur untuk proses pembinaan. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya persatuan dari seluruh insan tenis Indonesia yang berkecepatan di PPPLT juga, mudah-mudahan ke depannya, ayo kita bisa rame-rame. Nah Adila sama Crystal kan mulai tenis itu sejak umur 5 tahun ya, saya nggak salah ya? Nah kalau bagi orang tua yang menonton acara kita pagi hari ini, apa yang harus mereka bisa lihat dari mungkin, supaya mereka tahu anak mereka ini punya bakat atau tidak di tenis, harus dilihat dari apa secara visual? Chris, sudah bilang. Sebenarnya awalnya itu harus enjoy dulu ya, karena kalau misalnya dari kecil udah nggak suka tenis, dia nggak bisa memaksakan. Jadi ya mungkin dilihat dari awalnya suka atau nggak, nah kalau memang suka ya bisa diteruskan. Atau mungkin ada teknik yang bisa dilihat secara mata orang awam, kalau bisa ternyata pukulan atau footworknya bagus atau seperti apa? Mungkin dari Crystal? Ya memang orang tua kadang-kadang ekspektasinya terlalu tinggi. Iya, bisa dibilang gitu. Tapi sekali lagi, saya punya pesan sih untuk orang tua. Ya kita mungkin dari awal harus ditanamkan dulu rasa kecintaan tenisnya kepada putra-putrinya dan jangan terlalu melihat dari hasil waktu junior ya, waktu kecil, karena proses itu sangat panjang. Karena dulu saya juga lalui proses-proses itu dari junior saya yang dari nggak bisa menang, nggak pernah menang sampai akhirnya bisa Asian Games itu jerih payah orang tua saya juga dan dukungan, support, sampai saya bisa seperti ini. Jadi peran orang tua sangat penting untuk putra-putrinya. Itu menarik, tadi kamu bilang kamu tidak pernah menang sampai akhirnya sekarang bisa juara Asian Games. Orang tahunya kan sekarang Crystal dari juara Asian Games dengan Nandila, tapi mereka tidak pernah melihat atau sedikit yang bisa melihat seperti apa proses Crystal dari awal melewati fase-fase sui seperti itu. Apa yang membuat Anda punya mental begitu kuat untuk bisa meyakinkan diri Anda, orang tua dan lingkungan? Ini loh jalan hidup saya di tenis. Iya, saya mungkin dulu memang bisa dibilang anak yang rebel. Rebel tapi positif ya? Rebel positif. Juga yang bisa dibilang bandel, hyper semuanya. Tapi dengan itu saya bisa membuat itu sebagai energi saya untuk melakukan hal yang positif. Kayak gimana ya kalau bisa dibilang saya kalau kalah, saya nggak terlalu peduli dengan kekalahan. Dan saya bisa jadikan kekalahan itu fuel, bahan bakar untuk menang di next roundnya. Dan itu kunci, bisa dibilang kunci keberhasilan saya belakangan ini. Karena saya juga, peran pelatih saya juga sangat penting ya. Pelatih saya sudah lama sekali ikut sama Crystal ya? Iya, pelatih saya Robert Davis dari saya umur 17 tahun. Selalu menanamkan disiplin, fundamental, dan juga persistence semuanya ditanamkan ke saya dari umur 17. Dan inilah hasilnya. Mungkin tahun ini ada beberapa sweat and tears ya. Kayak Wimbledon kemarin nggak bisa menang. Udah leading musuh yang menang, tapi akhirnya kalah. Tapi saya waktu itu percaya, oke ini adalah proses. Kedepannya pasti akan lebih baik. Dan akhirnya bisa nyumbang medali emas. Kalau untuk Dila, apakah kehidupan sebagai sampah tenis merenggut masa-masa remaja Dila, tidak bisa main bebas dengan teman-teman sebaya, atau justru sebalik ya Dila? Ya memang ya, karena kan ini juga kita berkorban demi tenis. Jadi ya memang waktu masih mudanya, kita harus latihan dan juga harus belajar. Jadi ya masa-masa mudanya mungkin tidak bisa seperti anak-anak lainnya yang lebih banyak waktu luangnya. Tapi kita lebih fokus untuk latihan dan juga belajar. Makanya ya ini juga suatu pengorbanan masa-masa remaja yang akhirnya bisa membuahkan hasil mendapatkan dari emas Dila. Pengorbanan yang tidak sia-sia dan harus dicontoh pada para atlet muda, supaya mereka bisa terepresentasi seperti Christo dan Dila. Sekian lagi selamat untuk Dila dan Christo, buat emasnya. Semoga sukses di keputusan hari dan kita tunggu Kipra selanjutnya untuk bisa jadi juara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan inilah akhir dari iTalk kita untuk pada pagi hari ini. Saya Aryo Ardi, akan kembali menjumpai Anda pada hari Minggu pagi, Minggu depan dengan tamu lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.